Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Buana 79. Salam semangat selalu seluruh pelajar di Indonesia. Baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan materi terkait bagaimana cara menyusun jurnal penyesuaian dari perusahaan jasa. Dan di sini sudah saya siapkan contoh soal yang akan saya bahas berikut bagaimana cara menyelesaikannya. Namun sebelum kita coba analisis data penyesuaian yang ada, di sini saya contohkan study kasus di perusahaan jasa jelita salon. Dan di sini sudah saya siapkan untuk neraca saldo. Neraca saldo sebelum adanya penyesuaian. Kemudian dari data penyesuaian yang ada di bawah ini, kita akan coba sesuaikan akun-akun tertentu yang mestinya nilai saldonya akan berubah karena adanya penyesuaian pada Roteur Roteur. Nah, sebelum kita analisis atau sebelum kita kerjakan, silakan kalian siapkan dulu untuk bentuk jurnal penyesuaiannya sendiri. Di sini ada kolom tanggal ini untuk mencatat terjadinya tanggal transaksi penyesuaian. Mestinya kalau transaksi itu terjadi di tanggal 31, itu kalau penyesuaian. Jadi setiap adanya penyesuaian pasti terjadi di tanggal 31 atau tanggal 30 tergantung akhir bulannya, tanggal akhir bulan. Jika bulan Januari, maka transaksi berakhir di tanggal 31 dan seterusnya. Lalu ada kolom keterangan, ini kolom untuk menuliskan atau mencatat bentuk jurnalnya. Kemudian ref ini untuk mencatat atau menuliskan kode akun dan debit kredit untuk memasukkan nilai saldo yang terjadi atau nilai saldo yang muncul sini. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung saja untuk melakukan analisis transaksi data penyesuaian yang ada pada jelita salun. Kita mulai dari data penyesuaian poin yang A. Poin A bahwa di sini sebutkan perlengkapan yang tersisa. Ini sebesar Rp2.400.000.000. Oke, untuk mengetahui berapa nilai pemakaian atau beban pemakaian atas perlengkapan, maka kita lihat saldo perlengkapan yang ada sebelum penyesuaian. Di sini kita lihat bahwa perlengkapan nilai saldonya adalah Rp4.800.000.000. Bahwa poin A, ini perlengkapan yang tersisa sebesar Rp2.400.000.000. Ini menginformasikan bahwa pada akhir perlode, ternyata nilai perlengkapan itu hanya Rp2.400.000.000. Sedangkan di sini ada saldo perlengkapan itu Rp4.800.000.000. Berarti di sini kita diminta untuk mencari berapa beban atas pemakaian atau berapa nilai pemakaian atas perlengkapan ini yang menyebabkan nilai perlengkapan berkurang menjadi Rp2.400.000.000. Sehingga untuk beban pemakaian sendiri kita hitung nilai perlengkapan atau saldo perlengkapan ini yaitu Rp4.800.000.000. Dikurangi dengan Rp2.400.000.000. Sehingga di sini akan ketemu nilai Rp2.400.000.000. Nah nilai Rp2.400.000.000. Inilah yang akan kita catat ke dalam jurnal penyesuaian ini. Nah jurnal untuk mencatat adanya penyesuaian data perlengkapan maka kita masukkan dulu di tanggal karena tadi menggunakan poin A maka di sini di kolom tanggal kita gunakan A atau poin A. Maka di poin A ini jurnalnya adalah beban perlengkapan di sisi debit dan di sisi kreditnya adalah perlengkapan itu sendiri. Ya jadi nilai perlengkapan ini berkurang karena adanya beban perlengkapan dimana beban perlengkapan ini muncul karena adanya pemakaian atas perlengkapan itu sendiri. Nah untuk saldonya sendiri atau nilai debit dan kreditnya kita lihat bahwa tadi untuk pemakaian nilai pemakaiannya adalah saldo perlengkapan ini Rp4.800.000.000. Dikurangi dengan taksiran air perlengkapan yaitu Rp2.400.000.000. Maka ketemu nilai Rp2.400.000.000. Kita masukkan di sini nilainya. Nilai pemakaian atas perlengkapan itu sendiri. Oke itu jurnal poin yang A. Sekarang kita masuk poin yang B. Untuk data penyesuaian poin B di sini disebutkan bahwa untuk sewa dibayar di muka ini untuk jangka waktu 12 bulan. Jadi sewa dibayar di muka ini untuk jangka waktu 12 bulan. Dan diinformasikan bahwa telah jatuh tempo selama 2 bulan. Artinya dari sewa yang dibayar untuk 12 bulan ini ternyata sudah terpakai atau jatuh tempo adalah selama 2 bulan. Artinya yang sudah terpakai dari sewa yang dibayar itu adalah 2 bulan yang sudah terpakai. Berarti 2 bulan inilah yang harus kita catat ke dalam jurnal. Atau pemakaian selama 2 bulan ini yang harus kita catat ke dalam jurnal. Sekarang untuk mengataui berapa nilai atas beban sewa atau sewa yang sudah terpakai. Kita lihat saldo untuk sewa dibayar di muka. Di sini kita lihat bahwa untuk saldo sewa dibayar di muka itu adalah 24 juta. Nah 24 juta yang dikeluarkan atau yang dibayar ini adalah untuk jangka waktu 12 bulan. Nah dari 12 bulan masa sewa ini sudah terpakai atau sudah jatuh tempo itu selama 2 bulan. Sekarang kita cari untuk berapa nilai pemakaian 2 bulan ini. Sekarang kita hitung 24 juta ini. Kita hitung sama dengan ya 24 juta ini. Karena sudah terpakai masa 2 bulan berarti kali 2. Kemudian dibagi dengan 12. Karena sewa ini untuk 12 bulan. Oke ini dikali dengan 2 bulan. Kemudian dibagi dengan masa sewanya yaitu 12 bulan. Maka ketemulah 4 juta. Artinya nilai 4 juta inilah yang akan kita catat ke dalam jurnal sebagai sewa yang sudah terpakai. Nah jurnal untuk mencatat tadanya sewa yang sudah terpakai. Ini sini adalah kita masukkan dulu poin B ya. Jurnalnya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka. Artinya di sini kenapa sewa dibayar di muka ada di sisi kredit. Karena dengan adanya pemakaian 2 bulan atau karena adanya 2 bulan yang sudah terpakai. Maka nilai sewa dibayar di muka yang tadinya dibayar untuk 12 kurang berkurang menjadi 2 bulan seperti itu. Nah nilainya tadi kita lihat hasil perhitungan untuk masa 2 bulan adalah 4 juta. Nelainya kita masukkan 4 juta di sisi debit dan di sisi kredit. Oke itu untuk jurnal mencatat adanya pemakaian atas sewa dibayar di muka. Atau sewa dibayar di muka yang sudah terpakai. Sekarang kita masuk ke C atau poin C. Bahwa untuk poin C ini sama ya sebenarnya sama dengan poin B. Bahwa di sini iklan dibayar di muka untuk 10 kali penerbitan dan telah terbit sebanyak 3 kali. Artinya dari nilai yang sudah kita bayarkan untuk 10 kali penerbitan atau 10 kali jam tayang iklan ternyata sudah ditapakai atau sudah terpakai 3 kali penayangan atau 3 kali terbit. Artinya kita lihat bahwa untuk saldo iklan dibayar di muka di sini kita lihat ternyata iklan dibayar di muka di sini adalah 1 juta 200. Nah 1 juta 200 ini adalah untuk 10 kali penayangan atau 10 kali penerbitan. Dan dari 10 kali penerbitan yaitu sebesar 1 juta 200 ini ternyata sudah terbit sebanyak 3 kali. Berarti yang 3 kali ini yang kita akan hitung. 3 kali penerbitan ini yang sudah terpakai artinya yang akan kita keluarkan nilainya. Nah sekarang kita hitung bahwa 1 juta 200 itu dikali dengan 3 kali penayaan kemudian dibagi dengan 10. Karena 1 juta 200 ini dibayar dikeluarkan untuk sebuah kali penayangan dan sudah terpakai 3 kali. Maka untuk 3 kali penayangan di sini ketemu adalah 360 ribu rupiah. Berarti nilai ini yang akan kita catat ke dalam jurnal penyesuaian karena adanya pemakaian atas iklan dibayar di muka sebanyak 3 kali. Oke jurnalnya adalah kita masukkan poin C jurnalnya sama dengan yang tadi di atas beban iklan pada iklan dibayar di muka. Tadi nilainya adalah 360 ribu untuk sisi lebih dan sisi kreditnya. Oke itu jurnal untuk poin C. Sekarang kita masuk poin D. Untuk D atau poin D atau data penyesuaian poin D di sini bahwa diinformasikan peralatan ini mengalami penyusutan sebesar 2 juta. Perhatikan soalnya di sini bahwa peralatan mengalami penyusutan sebesar 2 juta. Artinya nilai penyusutan atas peralatan ini sudah diketahui yaitu sebesar 2 juta. Artinya nilai ini yang harus kita catat ke dalam jurnal. Jadi tidak perlu mencari berapa beban penyusutan atas peralatan. Karena di sini sudah diinformasikan peralatan mengalami penyusutan sebesar 2 juta. Di sini sudah jelas bahwa peralatan itu susut sebesar 2 juta. Berarti di sini akan kita catat ke dalam jurnal nilai penyusutan peralatan yaitu sebesar 2 juta ini. Oke jurnal untuk mencatat adanya penyusutan atas peralatan. Maka jurnalnya adalah di sisi debit kita masukkan beban penyusutan peralatan. Di sisi sebelah kredit kita gunakan akumulasi penyusutan peralatan. Nah nilainya kita ambil nilai ini diinformasikan besarnya adalah 2 juta untuk penyusutannya. Maka kita catat di sisi debit dan di sisi kredit adalah 8 juta. Sorry 2 juta. Peralatan mengalami penyusutan sebesar 2 juta. Kemudian di sini 20 juta. Oh ini ada salah ya. Mestinya peralatan mengalami penyusutan sebesar 2 juta. Ini artinya 2 juta ini kita catat ya. Sorry. Ya 2 juta. Oke itu poin D ya. Artinya untuk mencatat atau jurnal untuk mencatat adanya beban penyusutan peralatan. Ini caranya adalah beban penyusutan peralatan itu sendiri di sisi debit dan akumulasi penyusutannya di sisi sebelah kredit. Masih-masih nilainya adalah 2 juta. Sekarang kita lanjut untuk data penyusutan yang poin D. Pendapatan yang masih harus diterima ini sebesar 1 juta 500. Perhatikan di sini ada pendapatan di bulan periode ini yang belum terbayar dan masih harus diterima di bulan berikutnya. Artinya adanya pendapatan yang masih harus diterima otomatis akan menambah namanya nilai piutang. Sehingga jurnal poin E untuk mencatat adanya pendapatan yang masih harus diterima itu adalah di sisi debit kita menambahkan piutang usaha atau kita gunakan akun piutang usaha. Sedangkan di sisi kredit adanya piutang ini yang harus kita terima itu karena adanya pendapatan jasa. Sehingga jurnalnya adalah piutang usaha pada pendapatan jasa. Nilainya masing-masing sisi debit dan sisi kredit adalah 1 juta 500. Oke itu poin E dan yang terakhir kita masuk ke poin yang G. Bahwa gaji yang masih harus dibayar itu sebesar 800. Ya jadi poin E dan poin F ini terbanding terbalik bahwa kalau poin E tadi sesuatu yang masih harus kita terima ternyata yang poin F ini adalah yang masih harus kita keluarkan. Di bulan periode ini ternyata belum kita keluarkan ternyata akan dikeluarkan di bulan berikutnya. Sehingga gaji yang terkait dengan gaji yang belum dibayar ini akan dibayar di bulan berikutnya. Ya maka di sini gaji yang masih harus dibayar sebesar 800 jika ini akan kita catat ke dalam jurnal penyesuaian maka jurnalnya adalah di sisi debit itu akan menambah beban gaji. Adanya akan menjadi beban gaji. Adanya beban gaji yang masih harus belum dibayar atau yang masih harus dibayar itu akan menambah namanya utang gaji. Artinya sesuatu yang harus kita bayar pada bulan ini ternyata belum bisa kita bayar dan harus kita bayar bulan berikutnya itu akan menjadi utang gaji. Utang gaji ini bertambah itu karena adanya beban gaji yang belum dibayar. Sehingga jurnalnya beban gaji pada utang gaji masing-masing nilainya adalah 800 ribu rupiah untuk sisi debit dan sisi kredit. Oke ini saya rasa ya pembahasan data penyesuaian atau contoh bagaimana cara menyusun jurnal penyesuaian dari kursan jasa. Di mana data penyesuaian yang sudah kita susun bentuk jurnalnya kira-kira seperti ini. Kemudian setelah semua poin A sampai poin F ini kita catat ke dalam jurnal penyesuaian maka silakan kalian jumlakan sisi debit dan sisi kreditnya. Hasilnya harus beban atau harus seimbang antara sisi debit dan sisi kredit. Apabila tidak adanya keseimbangan atau tidak beban maka pasti itu sudah bisa dipastikan jurnal kalian bermasalah. Oke disini akhirnya hasilnya sudah belen ya sudah benar. Akhirnya jurnal penyesuaian yang kita susun itu mudah-mudahan sudah benar. Dan benar itu pasti analisasinya juga sudah benar. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini dan ke depan kita akan bertemu dengan materi-materi yang lain. Semoga ini bisa membantu dalam proses pembelajaran di rumah maupun di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.